Siam asal Buleleng, Bali masih menjalankan pemeriksaan intensif di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Sanglah Denpasar. Pihak Rumah Sakit menyebut kondisi sang bayi stabil dan semakin membaik, namun jantung dan liver mereka dalam keadaan menyatu. Selama dua bulan dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, kondisi bayi kembar Siam asal Buleleng, Bali semakin membaik. Dari hasil angiografi yang dilakukan oleh tim dokter, diketahui kedua bayi memiliki organ dalam masing-masing. Namun yang menjadi permasalahan adalah jantung dan liver kedua bayi itu menyatu. Pada bagian yang dempet tersebut terdapat saluran yang menempel satu sama lain. Untuk itu, tim medis RSUP Sanglah kini terus berkomunikasi dengan tim ahli kembar Siam RSUD Sutomo, Surabaya, Jawa Timur untuk bisa mengetahui apakah bayi kembar Siam ini bisa dipisahkan atau tidak. Jantungnya berhubungan satu dengan lain. Jadi jantung bayi satu dengan bayi yang dua itu berhubungan. Kemudian yang kedua adalah livernya jadi satu. Tetapi saluran bilyarnya dua. Masing-masing punya saluran bilyarnya sendiri, masing-masing punya saluran bilyarnya sendiri. Jadi problem kami ke depan adalah masalah jantung sebenarnya yang paling berat. Nantinya jika operasi pemisahan bisa dilakukan pihak RSUP Sanglah berharap operasi dilakukan di Bali. RSUP Sanglah akan berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan termasuk dalam hal biaya. Tandang Risa Deastika dan Pasar Bali. Terima kasih telah menonton!